waduh sok belakangku boconi kawan-kawan tuh lihat tuh banyak bekas olinya karena soknya bonjerot jadi meleper kemana-mana ya teman-teman dan ini soknya pengen saya ganti mudah kok gak usah bukar-bukar bodi cuman ngepot baut bawah ini ngepot ini toh sama bodi yang atas doang tuh kelihatan nggak nah itu mudah sekali teman-teman gimana caranya cek keyboard oke lalu untuk kunci yang dibutuhkan hanyalah kunci 12 dan kunci 14 kunci 12 untuk baut yang yang bawah kunci 14 untuk baut yang atas oke ini saya tes dulu keras banget apa enggak nah ini buat tahanan doang sih dan ternyata sangat keras sekali men oke ini udah saya skip jadinya kelihatan mudah ya padahal aslinya tuh keras banget men soalnya yang baru kali ini dibuka jangan lupa muternya ke atas ya oke yang sabar ya teman-teman sabar nanti juga bisa hehehe oke iya bisa teman-teman oke sip lalu untuk yang buat baut atas pakai kunci 14 ya kalau bisa pakai kunci yang kayak gitu ya teman biar lebih mudah soalnya saya sudah pakai yang biasa itu sulit lebih mudah yang muter kayak gini ya yang bulat kayak kayak gitu jadi ya mudah sih lebih mudah terus jangan lupa muternya ke atas juga jangan sampai salah ya salah mah tambah kenceng nanti oke putar es pokoknya gitu deh lalu soknya tinggal kita tarik saja kita kita lepas seret ya ya udah copot tuh temen-temen nah ini soknya tuh kotor banget udah lima tahun lebih kali ya udah lima tahun ding baru diganti nah ini dia soknya soknya tuh saya beli harganya cuman 150 ribu rupiah dipengkel lebih deket-deket sini ya Nah soalnya tuh saya mau beli kayak bass itu tapi itu kosong teman-teman ya adanya ini udah deh saya beli ini sementara dulu deh yang penting kan modelnya mirip ya model mirip kayak kayak bass itu Nah tuh kan cuman itu merknya Yosemura enggak tahu Yosemura dari mana gitu harganya cuma 150 ya kira-kira kalau pasang ya bentuknya kayak gini ya teman-teman ya ada meling-melingnya sedikit gitu ada silver shiver nya Oh iya teman-teman ini ada sebuah perbedaan dimana ukuran lubang busing nya itu beda ya jadi buat yang original yang bawaan itu dia lubangnya lebih kecil sedangkan yang ini lebih besar nah kebetulan saya dipakai pembeliannya ada busing ini ya tambahannya jadi tinggal dipasang ke bautnya ngomak celeng toh tinggal masuk kayak gini aja udah pas kan Oh tapi kalau yang ini sudah keras tapi kalau misal kalian beli shock enggak pas busingnya ya pakai yang lama aja enggak papa Oke Oke untuk pemasangannya jangan lupa busingnya atau bos bosannya itu dimasukkan dulu ya dimasukkan ke lubangnya itu dulu kayak gini Oke busingnya dipaskan dulu baru kita soknya kita masukkan masuk ke lubang dudukannya nah kalau sudah masuk bautnya baru dimasukkan ke lubang jetnya itu tadi nah kalau untuk yang bawah ini cukup mudah sekali ya teman-teman tinggal kita paskan aja lubangnya terus bautnya baru kita masukkan tapi ini susah-susah gampang sih kalau buat saya ya teman tinggal paskan aja tuh oke ini baut yang bawah sudah kepasang belum saya kancengin ya terus yang atas juga sudah kepasang juga belum saya kancengin nah kayak gitu ya kawan-kawan nah gini toko kue sip nanti tinggal kita kancengin Oke jangan lupa ngencenginnya arahnya kebawah berarti ngikutin arah jarum jam ya kawan-kawan oke jadi ini dia hasil pemasangan soknya dan ini tuh sok kepunyaan Mio ukuran 310 jadi waktu saya naikin tuh ada rasa nungkingnya tapi cuma sedikit dan ini dia pemasangannya ya sudah kenceng semua atas bawah oke oke ya udah ya demikian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati